Halo people with the spirit of learning, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang artboard atau frame dan pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu layer dan juga group untuk lebih dalam lagi ya jadi pada video sebelumnya ketika kita menduplikasi atau membuat frame lainnya maka itu akan terdaftar pada sebelah kiri yaitu adalah layers sedangkan di sebelah kanan ada asset ya jadi asset ini tempat kita akan meletakkan komponen yang kita gunakan komponen tersebut dalam design system agar usable ya jadi dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus membuat komponen barunya oke dan di sebelah sini ada pages jadi pages ini pada setiap dokumen itu memiliki beberapa pages ketika kita membuat baru disini ada page 2 ya jadi ini page 1 lalu page 2 agar lebih terstruktur ya dokumennya ketika kita misalnya page 1 ini kita memiliki mobile apps lalu di page 2 kita memiliki website design oke jadi kita tidak perlu lagi membuat dokumen baru selain dari wall truck ini jadi cukup di dalam eksplorasi aja satu dokumen tapi memiliki beberapa halaman dan kebutuhan yang berbeda oke sekarang kita akan kembali kepada halaman pertama yaitu adalah mobile apps nah disini kita sudah memiliki 2 frame karena kita akan bereksplorasi jadi yang iphone X ini kita pilih lalu tekan delete pada keyboard setelah itu akan dihapus oke tapi jika kalian ingin undo atau kalian salah hapus kalian bisa ctrl z atau command z maka ini akan kembali lagi oke dan disini saya akan mengajarkan tentang group grouping ya jadi group itu adalah ketika kita pilih kedua frame atau kedua layer jadi untuk memilihnya itu kalian bisa tekan salah satu frame lalu kalian tekan shift dan arahkan kepada frame lainnya dengan ditekan ya maka akan diseleksi 2 kalian juga boleh memilihnya dari sebelah kiri ini agar lebih mudah lagi oke setelah itu kalian bisa klik kanan lalu pilih group selection nah ketika kita membuat suatu group dan di dalamnya itu terdapat beberapa layer seperti ini maka kita akan dengan mudah sekali untuk memindahkan layer tersebut ya jadi tidak perlu satu-satu seperti ini tidak perlu jadi cukup groupnya aja setelah itu kita pindahkan kemana saja kita mau oke jadi ini adalah manfaat dari grouping dan disini juga kalian bisa mengubah nama misalnya disini adalah frame utama oke setelah itu juga kalian bisa memindahkannya kemana saja kalian mau dan tentunya kalian juga dapat untuk copy paste ya jadi kalian ctrl C setelah itu ctrl V lalu kalian akan memiliki beberapa frame disini kalian bisa duplikat aja langsung ctrl D ya tanpa harus ctrl C ataupun ctrl V oke setelah itu kalian juga bisa seleksi semuanya lalu tekan ctrl D lalu kalian letakkan di bawah seperti ini oke ketika kalian memilih semua group disini ada suatu panduan lagi untuk mengatur jarak setiap layer ya disini juga ada atau bahkan dari sini juga bisa diletakkan seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri sejauh ini bahwa Figma ini benar-benar sangat mudah dan juga bermanfaat untuk kita selaku alternatif pengguna dari Adobe XD oke jadi jangan perlu minder karena Figma ini juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar dan juga sudah sering digunakan oleh startup-startup di Indonesia ya jadi kalian tidak perlu yang namanya minder ketika kalian tidak dapat menggunakan Adobe XD oke nanti pada video selanjutnya kita akan mempelajari lagi lebih dalam tentang Figma tersebut baik terima kasih sampai jumpa